Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkaitan dengan tema disini yang saya tanyakan tatkala seseorang itu menzalimi temannya dan kemudian yang dizalimi itu tidak terima bahkan mungkin sampai mau meninggal dunia tidak terima apakah dosanya itu akan mengalir terus itu yang saya sampaikan yang saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sebelum menjawab menginfokan bahwa jawaban dari pertanyaan kemarin tentang perbedaan hasanah ma'aruf dan yang lainnya itu sudah saya share di grup 420 hadis panjang itu tinggal dibaca kemudian pertanyaan yang sekarang ya tentang orang yang berbuat dolim kepada seseorang apakah dosanya terus mengalir ketika orang tersebut tidak memaafkan jadi tergantung ketoliman yang dia perbuat kalau ketolimannya itu jaria terus berulang 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 terus ya dosanya terus berulang tapi kalau ketolimannya cuma sekali maka ya sekali tadi dosa tadi dosa yang akan mengambil nanti kalau itu dibiarkan sampai akhirat yang rugi pelakunya kenapa karena nanti amalan pelaku ini akan diambil diberikan kepada orang yang dia tolimi makanya dalam hadis itu orang datang kepada Allah itu dengan membanggakan pahala sholatnya pahala hajinya pahala zakatnya malibatannya ternyata setelah itu hilang bangkrut dia setelah ditotal maka kemudian ternyata pahalanya sholat ini diberikan kepada orang yang dia tolimi kepada orang yang mukul dia ini begini hingga habis ketika kebaikannya habis ganti dosa orang yang belum terbayarkan tadi itu yang kemudian dilimpahkan kepada orang ini maka itu balasan di akhirat tapi yang lebih kita takutkan juga itu adalah ketika di dunia ketika di dunia yaitu orang yang terdolimi itu doanya mustajab itu yang harus dikhawatirkan jangan mudah mendolimi orang sehingga itu akan kembali kepada diri kita sendiri bagaimana kalau orangnya ini sudah minta maaf tapi orangnya ini tidak mau memaafkan ya tinggal nanti urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala orang melihat serius gak ini apanya minta maafnya apakah itu hanya sahabasi ataukah betul-betul ya karena kalau tobatnya itu adalah tobat nasuhah itu adalah dia harus mengikuti keburukan itu dengan kebaikan jadi orang yang mungkin diajahati solusinya ya tadi dia berbuat baik kepada orang tersebut itu itu baru bisa menyelesaikan jadi bukan hanya sekedar bahasa-bahasa minta maaf tapi yang terbaik itu adalah kalau dia sudah maksimal buat serbatan itu tapi orang yang ini yang dia tadi gak terima terus itu urusan dia nanti insyaallah kenapa karena Islam mengajarkan untuk memaafkan saling memaafkan ya jadi meskipun ya tadi terkadang itu adalah berat susah untuk dimaafkan ya maka cari tadi seperti seperti ini wasik ya jadi buddhanya hindun yang membunuh menombak hamzah jadi Rasulullah ketika ini masuk Islam masuk Islam maka Rasulullah katakan kalau kau minta maaf saya terima tapi jangan berada di dekatku khawatir ketika melihatmu aku teringat dengan pamanku jadi dia menjauh tapi masyik ini mengatakan demikian kalau dulu saya pernah membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah maka sekarang aku-aku akan berusaha membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah itu berhasil dia bunuh jadi seperti itu jadi ikutilah dari satu keburukan dengan kebaikan yang lainnya semoga itu bisa menghapuskan keburukan tersebut 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 tersebut